Aku tidak pernah peduli Aku pun tak pernah mengerti Mengapa aku jatuh hati Kepadamu yang jelas-jelas Bukan kekasih impian aku Ya, Arya Ini coba, tolong lo hancur deh Nih Gucci, nanti alamatnya gue SMS ke lo Nah iki lo, motor gue lagi mogok Ya, pakai taksi lah Ya, lo Kok pakai taksi itu lo Kamu gak ngeliat apa aku lagi beresin motornya Gantian kamu aja Aduh, lo malah ngurusin motor lagi Ini Gucci ini udah ditungguin sama yang punya Sekali-sekali gantian gitu lo Biasanya kan emang gue yang nganterin Sekarang lo aja Lo motor udah kakek-kakek Masih lulus-lulus aja Aduh Biar sini, biar gue yang nganterin Eh, ya, ya Aduh Tuh kotor kan, kena oli Aduh ya Nanti dikira cacet ini sama yang beli Aduh Aduh deh Gue aja yang nganter Kawinin tuh motor Kawinin Eh, 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 eh Gila Lu, gila Mau kemana lagi kita nih, Neng? Oh, saya lupa, Bli Hah? Masa sama rumah sendiri aja lupa? Ya orang tua saya kan belum lama tinggal di Bali Terus saya kuliah di Jakarta Terus ke sini cuma liburan aja Emang udah berapa kali ke sini? Sepuluh Sepuluh kali Hah? Sepuluh kali masih lupa? Harusnya inget dong Coba liat AKTP-nya Oh ya, ya Bimbi Ya elah Ini malam aja Jakarta Bagaimana sih? Ya, Bli jangan ngomel-ngomel dong Tadi kan Bli cuma minta KTP Yaudah saya kasih KTP Saya mana punya KTP alamat Bali Lagian KTP itu cuma boleh punya satu Bagaimana? Udah tau mau kemana? Saya nggak tau, Bli Saya telfon ibu saya aja deh Gimana? Kamu suka? Oh iya, Pak Saya suka, Pak Ini baru namanya barang antik, Pak Bagusnya luar biasa Arca Bapak bagus Silahkan duduk Ya, terima kasih, Pak Pesan orang yang jual rumah ini Arca itu tidak boleh dijual Kalau saran saya lebih baik dijual, Pak Tidak bisa Gimana kalau 20 juta cash? Berapapun ditawar Arca itu tidak saya jual Arca itu tidak saya jual 15 juta, Pak Nyicil tiga kali Loh Kok nawar makin lama makin turun Mau dikredit lagi? Gini, Pak Ini tawaran saya yang terakhir, Pak 10 juta Ya, sudah 500 ribu saja Pokoknya Arca itu tidak saya jual Nah, gini aja, Pak Ini kartu nama saya Kalau Bapak berubah pikiran Bapak bisa telpon saya Kalau Bapak gak punya pulsa Bapak bisa SMS saya Miss call juga gak masalah, Pak Terserah Bapak aja Saya pamit dulu, Pak Terima kasih Terima kasih Pak Bu Pak Bu 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 Anakmu Sinta datang, Bu Gimana Sinta? Kamu nyasar gak? Enggak kok, Pak Kan gak afal Aduh, kamu itu loh Sudah sering kesini kok nyasar terus sih? Loh Katanya tadi gak nyasar kamu Ya nyasar dikit doang kok, Pak Abis itu langsung nelpon ibu Loh, kamu ini suka bohongin orang tua Eh, kabarnya Mas Rama sama ipar kamu yang di Jakarta itu gimana? Baik kan? Ya, cucu Bapak juga gimana? Mereka semua baik Sekarang cucu Bapak udah bisa jalan Cepat sekali ya Perasaan dulu baru bisa tengkurap Sekarang sudah bisa jalan Bu, kalau Sinta balik ke Jakarta Kita ikut yuk Bapak mau ngambil cuti Oh, Bapak kangen sekali dengan cucu Bapak Ya Yaudah yuk Masuk yuk Ayo Gembel Gue tawar 20 juta gak dikasih 20 juta kan banyak Gue aja gak punya uang segitu Tapi tuh patung kalau dijual bisa laku 100 juta Kalau gue naikin dari 25 juta Berarti aku cuma untung 75 juta dong Tapi ngomong-ngom Cewek yang papasan sama aku siapa ya Cantik juga tuh Aduh Bisa sih Sehingga jeneng ya uang itu Kalau mau mendapatkan sesuatu itu harus berusaha Tapi gak ada yang bagus Yang lewat Jangan-jangan aku akan jadi perjagaan Pan, aku udah di depan warung Satria ini Lah Siapa bilang aku di warung Satria Loh, bukan ya biasanya kita nong-ngong disini ya Ya ampun Kamu kok belum sembuh-sembuh sih Yaudah-yaudah Untung aja dekat Aku berdata kesana sekarang ya Beli, aja beli Oh, saya Bukan Eh, saya ini buru-buru banget Cepetan kanterin Mbak, dengerin dulu saya ngomong Saya ini bukan tuh angojek Sembarangan Gak ngeliat apa Dekatnya keren begini Eh, sombong banget Di Bali ini ya Banyak orang yang pake jekat kulit Yang gantung tuh banyak banget Kalau gak mau kanterin yaudah Bilang aja Sebek taksi Eh, Mbak, Mbak Jadi permukaan kok Gualak banget loh Tapi gak apa-apa Akhirnya ada cewek yang mau ngobrol sama aku Lumayan Walaupun sebentar Masih bisa kok Berusaha terus Hei Ayo ya Hai Gak pun Kenapa Navigator Sinta Apa kabar? Oh, baik Gak pun Tangan dia sama kamu Eh, Cepalem tau gak sih Aku tuh mimpin kamu Nah Itu dia tuh Berhasil gue pacarin dia Gue bakal suruh dia Ngasuk bapaknya Ngejual arca-nya sama gue Gue pacarin-pacarin deh Terus kawinin deh Kok bisa pas gitu deh Permisi Mohon maaf loh Kalau mengganggu Kalian berdua nih Cantik sekali Boleh aku tetap bergabung Jadi begini Aku nih sahabatnya punya cafe ini Sebagai perkenalan Aku mau traktir kalian loh Kamu temennya Agung ya? Yaudah, silahkan duduk Terima kasih Aku juga temennya Agung Tapi waktu SMA dulu Kamu pasti temen kuliahnya kan? Aku, Fani, kenalin nih Cinta Halo Edy Kamu temennya Agung kuliah di Udayana kan? Satu jurusan Sama-sama Pak Rusata juga? Jadi gini Waktu aku lulus SMA Bapak pun nyuruh kuliah di Udayana Tapi bilangnya gini loh Udah ya nak Kamu udah usah kuliah Bapak gak punya duit Gitu katanya Lucu ya? Lucu banget sih Aku tidak akan sempurna Bila hidupku tanpa cinta Sibuk mulu sih Ah, gembel ya Gue mau nelpon Sinta Bukan sibuk Nomor yang ada tuju dengar sibuk Nomor yang ada tuju sedang sibuk Nelfon siapa? Coba Tim, kamu dimana? Iya, aku udah di jalan kok Aduh dong cepetan kesini Ya emang pacar kamu udah dateng? Belum sih Ya terus Kenapa mesti buru-buru? Ya, biar nemenin aku Biarnya tau sendirian Iya, aku jangan sekarang ya Eh, kapan? Aku mau kasih tau Tapi, kamu jadi kaget ya Soalnya pacar baruku ini Ganteng banget Emang pacar kamu pernah jelek Kamu tuh pacar ganti-ganti terus Iya dong, panik Yaudah ya Oke, bye Eh, kalau nyetir Lihat-lihat dong Untung aja gak ketabrak Motornya kalau ketabrak gimana? Hah? Loh Bisneni kok menengah Eh, eh Mbak Kamu kenapa mbak? Waduh Arya Kamu apain dia? Gak dia apa-apain ya mas Lah ini Begitu ketemu udah begini Si, si, si Mbak Eh, bangun ya mbak Eh, kayak pernah aku lihat Oh, ini perempuan yang ngira aku tukang ojek Yang kemarin tuh loh Arya Kalau begitu Kamu harus tanggung jawab Tapi aku gak ngapa-ngapain Dia sendiri yang kayak gini kok Tuh Sudah Pokoknya kalau begitu cepat Kamu bawa ke dokter dia Aku buru-buru ya, Bri Ada urusan Tuh Arya Nanti kalau dia kenapa-napa Urusannya bisa lebih panjang Duh Iya Sudah, ayo cepat Bawa dia ke dokter Pakai mobil ini Iya Lalu aku gak bisa Mentir mobil Masa pakai motor Orang pingsan Ntar kalau jatuh gimana Duh Ini mobil kayak gue kena 15 Masa lagi Ini mobil yang punya arca nih Tapi kenapa ada di sini Oh, itu tadi Ada perempuan hampir ngabrak Arya Perempuannya kejang-kejang Sekarang Dia lagi dibawa ke dokter Takut juga, Bri Nanti ketahuan, Maistri, Bri Loh, kita kan dalam mobil, Bri Sekarang saya disuruh sama orang tuanya Buat bawa menu mobil Terus jantai ke rumahnya, Bri Kalau kamu bohong gimana? Oh, enggak, Bri Kalau saya bohong berarti mobilnya hilang Saya jual Terus kalau perempuannya datang Berarti, Bri yang disalahkan Berarti aku gak percaya sama kamu Oh, jangan, Bri Kita kan sama orang Bali Gak boleh gitu dah Yang punya mobil ini Perempuan kan, Bri? Orangnya cantik Tinggi Rambutnya panjang Matanya dua Kenapa gak tujuh, Bri? Tapi bener, Bri Ini mobil majikan saya Ditutipkan kunci tadi, Bri Iya, iya Oh, ini kuncinya Nah, ini dah kuncinya Ya udah, Bri Saya bawa mobil dulu ya Ya udah, seks mal, Bri Awas, bohong ya Oh, enggak, enggak akan bohong, Bri Seks mal Eh, kamu bilang apa? Kamu minta hanterin aku Untuk kamu ke dokter? Iya Emangnya aku belum bilang ya apa kamu? Loh, kapan kamu bilang ke aku Kalau kamu mau ke dokter Eh, kamu tuh jadi orang tuh pinter sedikit dong Kamu kan yang buat aku jadi kayak gini Ya harusnya inisiatif dong Ngantarin aku ke dokter Gimana sih? Eh, 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 eh Yang salah itu siapa? Yang pengen nabrak itu siapa? Kamu tuh, bukan aku kan? Untung aja gak ketabrak beneran Coba kalau ketabrak Ini gara-gara kamu ya Aku gak bisa ngambil barang anti Hah? Dah Sekarang Sekarang Udah sembuh to? Pulang sendiri Satu lagi Lain kali jangan bilang aku gak pinter Yang gak pinter tuh kamu Lawang gayamu kayak gitu kok Loh Eh Eh, eh, kenapa itu? Aku salah yuk Mahak Maaf, aku marah-marahin kamu Ya, 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 ya Aku marahin kamu lagi Eh, 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 sssk Iya, aku gak marah lagi. Tapi ini semua gara-gara kamu. Itu butuh tadi marah-marah. Iya, iya, wes. Iya, wes, kita anterin. Yuk, mau kemana, yuk. Peace, peace, ya. Iya, ini mobil saya. Sinta kemana? Oh, tenang, Pak. Sinta baik-baik aja, Pak. Iya, tapi sekarang Sinta kemana? Sabar dulu, Bu. Sebelum saya kasih tahu Sinta ada di mana, izinkan saya untuk perkenalkan diri dulu. Alah, pakai perkenalan diri segala. Kami ini lagi khawatir. Oh, ya sudah. Kalau Bapak gak mengizinkan saya untuk perkenalkan diri, saya juga akan gak kasih tahu Sinta ada di mana. Ya sudah, ya sudah. Kamu perkenalkan dulu diri kamu. Terus kasih tahu di mana Sinta. Iya, Bu. Kenalkan, Bu. Nama saya Edi. Edi, Pak. Sudah. Itu saja perkenalan dirinya. Iya, gitu saja. Nama saya Edi. Sudah. Bu, orang ini seperti yang mau membeli patung waktu itu, Bu. Oh, enggak. Enggak mungkin, Pak. Pasti cuma mirip aja, Pak. Pasti gantengan saya, Pak. Namanya juga Edi. Sama, Bu. Wah, apalagi cuma nama, Pak. Banyak nama yang sama, Pak. Bapak namanya siapa, Pak? Nama saya Gunadi. Gunadi? Tukang saya orang sering lewat depan rumah saya juga Gunadi, Pak. Eh, pertanyaan saya belum dijawab. Sinta sekarang kemana? Oh, iya, Bu. Sinta tadi sakit, Bu. Dia gak bisa bawa mobil karena harus diantar orang ke dokter, Bu. Makanya mobil ini sayang, Bawa. Aduh. Loh, loh. Ibu mau kemana? Loh, Loh, Loh. Pak, Pak, kunci nyawa. Janji jam 4. Sekarang udah jam 8. Wah, lebih parah nih dari kamu, Sinta. Kan aku udah bilang sama kamu, aku ke dokter dulu, ya kan, Ya? Iya, tapi nungguin 4 jam sendirian. Emang enak, Pak? Halo, iya, Bu. Ya ampun, Sinta. Kamu sakit kok gak ngambarin ibu sih? Seneng ya liat ibu khawatir? Iya, maaf. Sekarang udah gak kenapa-napa kok. Sinta, pokoknya pulang sekarang. Ya, kamu itu sakit. Jangan pulang malam-malam. Tuh, mobilnya udah di rumah. Hah? Udah di rumah? Ya makanya pulang. Iya, iya, iya. Aku pulang sekarang, ya. Eh, iya. Ngapain lo di sini, ya? Eh, udah telat. Dateng-dateng langsung marah-marah. Ya, harus yang marah tuh aku. Jangan-jangan jam berapa? Sekarang udah jam berapa. Aduh. Halo. Eh, Fanny. Aku tuh harus ambil barang antik dulu tadi. Ini-ini dia gara-garanya. Ngilang terus. Ah, udah deh. Jangan pakai alasan. Kayak nyalain orang lagi. Balik, balik. Sekarang. Eh, eh, iya, iya. Lu mau kemana? Ini gue mau anterin dia pulang dulu. Gimana sih? Tuhan, kembali ya. Tuh, gak bisa gitu ya. Eh, ini. Mau kemana? Mau kabur gitu aja. Aduh, Fanny. Siapa sih yang mau kabur? Nggak ada yang mau kabur? Saya pamit dulu, Pak, ya, Bu. Iya. Loh, kok buru-buru banget sih? Sinta sebentar lagi datang. Sudah malam, Pak. Tak enak. Kalau nanti Bapak sama Ibu mau istirahat. Wah, sepan sekali ya, Ngedi ini, Pak. Iya, tapi tunggu Sinta dulu. Biar dia tahu ada orang baik yang sudah menolongnya. Eddie. Kenapa Sinta? Loh, kalian sudah saling kenal? Kan Eddie yang bawakan mobilnya ke sini. Oh, gitu. Tuh, aku pikir mobilnya jalan sendiri ke sini. Kok kamu ada-ada saja, Sinta? Eh, yaudah. Sekarang kalian ngobrol-ngobrol aja dulu, ya. Kami mau istirahat. Oh, silakan, silakan. Silakan, Pak, Bu. Mari. Mari. Kamu kok bisa tahu sih mobilnya aku tinggal? Dari Fanny. Oh, tapi aku nggak kasih tau ke Fanny, loh. Fanny tahu dari mana? Ya, mana aku tahu. Pokoknya aku tahu dari Fanny. Terus, kamu tahu rumah aku dari mana? Ya, dari Fanny juga. Iya. Aku seharian bareng sama Fanny. Tapi dia nggak ngepon sama sekali sama kamu. Pas dia lagi di toilet. Iya, pas di toilet. Oh, iya, iya, iya. Ini barang, Mas. Dari abad sembilan masehi, Mas. Yang ngejual, nemunya di sawah waktu lagi macul. Moso, sih. Kalau memang ini guci dari abad ke-9. Ya, tuh. Kok kelihatannya masih rapi, bersih, seperti baru. Oh, iya, Mas. Soalnya kan udah dibersihin pakai batu hijau. Hah? Iya, yang untuk bersihin karat-karat besi. Saya tahu, batu hijau buat bersihin karat-karat. Tapi emang bisa. Batu hijau buat bersihin guci. Ya, bisa lah, Mas. Baru tahu ya? Iya. Masa ketinggalan zaman, Mas. Masa kerja di tempat hantik kayak gini atau kayak gitu, Mas? Jadi, Mas. Batu hijau itu resep jari zaman purba, Mas. Itu gunanya buat membersihin kayak kendi kayak gini, Mas. Mau maksud, sih? Mas, ya kebanyakan masaknya, nih. Mau beli nggak, nih? Kalau Mas yang nggak mau beli, saya jual ke tempat lain. Mereka pasti mau, Mas. Tapi jangan nyesel, Mas. Soalnya ini kendi pasti dibayar dengan harga tinggi. Ya, tapi mbok harganya dikurangi, diskon, gitu, loh. Mas, ya bener-bener ketahun pelitnya, nih. Mas, seudah saya kasih harga murah masih ditawar juga. Ini barang bagus, Mas. Gimana? Abad 9 Masehi. Kalau nggak mau, Mas, ya jual ke tempat lain, nih. Jangan, jangan. Pas, nih, berarti? Asli. Harganya pas? Pas. 9 Masehi. 9 Masehi. Deal. Deal. Mas, ya nggak bakal nyesel, Mas. Ini barang. Sudah, Mas, ya ini, ya. Iya. Pas, loh. Saya lagi ngitung duit, Mas. Terkedar. Van, kamu tau nggak? Editor-nya manis banget. Apalagi kacamatanya. Gemes, tau nggak? Keniatan banget kalau dia tuh intelek. Kalau menurut aku ya, kayaknya sih aku tertarik gitu sama Eddie. Oh, iya. Apalagi kumisnya. Kumisnya itu bikin dia lebih dewasa. Dan kayaknya orangtuaku tuh seneng sama Eddie. Apalagi kalau misalnya Eddie ngajakin aku pergi, terus aku minta izin sama mereka. Pasti mereka tuh langsung senyum. Ngatan banget kalau mereka tuh seneng. Aku yakin banget ya. Kalau mereka itu suka kalau aku pacaran sama Eddie. Menurut kamu gimana? Ya. Udah apa? Kamu setuju atau nggak? Ngedukung. Iya, iya. Ngedukung. Makasih ya, Van. Nemu dengan cerita aku. Iya. Emang dasar lemot. Temen lagi kesel gini, sama sekali nggak nyadar. Dari tadi dia ngomong apa aja, aku nggak tau. Iya aja deh. Bener nih, Kendi dari abad sembilan. Iya bener toh. Kalau lo nggak percaya, lo preksa aja dulu. Beli berapa tadi? Sepuluh juta. Ngurah toh? Iya kalau bener sih, harga segitu nggak mahal. Sialan. Lo beli sama siapa tadi, ya? Lo emang kenapa sih? Namanya siapa? Eddie. Emang kenapa sih? Orang yang namanya Eddie, juga pernah ditanggung sini waktu itu. Dia berusaha buat nipu aku, dengan mau ngejual guci palsunya dia. Cuman nggak bisa, nggak kena. Aku masih inget ke orangnya. Nih, lihat. Lihat nih yang bener. Pejaten Tabanan. Taman. Maksudnya apa? Aduh, masih nggak ngerti juga. Ini nih bukan guci antik yang kayak lo bilang itu. Ini guci memang bagus. Tapi, ini guci dibuatnya di desa pejaten. Di Tabanan. Bukan guci kuno dari abad sembilan yang bilang itu. Berarti kok dibohongin? Aduh, ya. Lo tuh gimana sih? Udah dua tahun lo kerja di sini. Setiap hari yang lo liat barang antik semua. Masih aja lo bisa dikadalin. Makan tuh 10 juta. Tanggung jawab loh. 10 juta, uang toko hilang buat belikin di ini. Aduh. Bukan di dari mana nih. Cangkrik dihapus ya. Uuuh, Edi, Edi. Aduh, anakku malu banget nih. Malu kenapa sih? Emang ngedate sama Edi. Ah, ngedate aja apa nggak ngedate. Ya iyalah. Anakku udah lama banget gitu nggak ngedate. Karena nggak mau. Sinta! Itu tuh orangnya itu. Orangnya itu. Gitu, itu, itu, tuh. Sini! Adoong, gimana dong? Kamu temenin aku ya, please. Hah? Besok ngedate ditemenin sih. Ya kali ini aja deh. Ya, ya, besok nggak? Nggak, nggak mau. Udah kesana samperin. Udah kesana. Yari, yari. Bentar, bentar, bentar. Mungkin aku marah apa nggak? Pak kamu gak merah, tapi tunggu. Serius, tunggu? Iya, tunggu. Udah kesana. Ya, bye. Hai. Kok gue bisa ketipu yuk? Gue objek banget kok. Gue harus ketemu tuh sama si Eddie. Kalau nggak. Gue yang harus ganti tuh uang 10 juta. Oke, ini. Bangkir, awas ya tuh orangnya. Ketemu tuh. Uh, uyuk, uyuk. Apa? Semester 12? Iya. Kenapa? Kok kenapa? Orang-orang tuh biasanya gue cuma sampai semester 8. Bahkan ada yang semester 6 sudah lulus. Iya, tapi aku semester 12. Wah, cewek oon nih berarti. Oh iya, kamu tuh kerjaannya apa sih? Oh, kalau aku seniman. Seniman apa? Seniman patung. Oh, yang jual-jual patung gitu ya? Ya, bukan lah, Sin. Kalau yang jual patung tuh namanya penjual patung. Nah, kalau aku ini seniman yang buat patung. Oh, kayak kolektor gitu. Ya, bukan, Sin. Kalau seniman ya seniman. Kalau kolektor ya kolektor. Kalau kolektor tuh yang mengoleksi patung. Iya, aku juga tahu kolektor itu yang mengoleksi patung. Enggak tahu asin lah. Apa? Oh, enggak, enggak. Iya, betul katanya kamu. Kolektor ini mengoleksi patung. Hmm, beneran o-o nih, cewek. Baru pendekatan aja udah kayak gini. Apalagi sampai pacaran. Aku mau ngajakin ketemuan ah, si Donny. Terus aku mau kasih tahu kalau aku keterima di, jadi koki di restoran ini. Sekalian aku mau minta maaf terus kajikin dia balikkan deh. Mbak, sorry. Hmm, mbak ini temannya Sinta kan ya? Iya. Fanny? Iya. Eh, kebetulan Donny ada di toko gak sih? Oh, ada, ada. Kamu gak sama Sinta? Hmm, kayaknya Sinta lagi jalan sama Eddie deh. Eddie? Eddie siapa? Eddie, Eddie gebetannya. Eddie, orangnya tuh kumisan gak? Enggak. Eee, pakai kacamata gak? Kacamata? Kayaknya enggak juga deh. Kenapa sih ya? Naya-naya kayak gitu? Enggak, enggak apa-apa. Ya udah, makasih ya. Dia pasti cemburu deh, kalau tahu Sinta udah punya gebetan. Terus bagaimana ini? Bagaimana apanya, Pak? Orang yang ngejual ke saya, ngakunya pegawai di toko ini. Katanya kalau ada apa-apa, komplainnya kesini saja. Nah, sekarang saya mau komplain. Ternyata kendini bukan barang antik. Memangnya bapak beli dengan siapa, Pak, ya? Namanya Eddie. Sialan. Enggak ngajar ke orang. Cari masalah lagi, ya? Saya mau uang saya kembali. Waduh, gak bisa, Pak. Eddie itu bukan karyawan di sini. Lagipula, saya gak merasa menjual kendini kepada bapak. Tapi dia ngakunya pegawai di toko ini. Pegang ini. Sama kan barangnya? Berarti kamu punya stok banyak di sini. Sudah berapa orang yang kamu tipu? Waduh, bapak jangan hendus barangan, ya, Pak. Pokoknya, saya mau uang saya kembali. Kalau tidak, Anda saya laporkan polisi. Terima kasih. Arya, kamu mau ngapain? Enggak, enggak. Enggak mau ngapa-ngapain. Kamu mau ngapalin aku, ya? Aduh, sorry banget ya. Aku udah jalan sama orang lain. Oh, iya. Kenalin ini, Eddie. Eddie? Iya. Kayaknya tadi aku ketemu orang yang salah. Si, tak pereksa dulu, sebentar. Eh, mau ngapain, kek? Arya, mau, mau, eh. Arya. Aduh, aduh. Mau apa sih? Aku mau pereksa dulu, kumisnya asli atau palsu. Sembarangan, kek. Ini asli, Ci. Jadi kamu ke sini cuma mau ngecek kumis Eddie ini asli atau palsu? Oh, bukan. Bukan itu. Maksud aku. Yaudah, sekarang aja kacamatanya tuh pereksa. Minus atau enggak? Tapi boleh juga sih. Sini aku pereksa dulu, ntar. Eh, sebentar dulu. Ih, apaan sih? Yaudah, kita masuk aja yuk. Iya, gila nih anaknya. Yuk. Mau ngapain kamu? Tadi suruh masuk. Eddie yang masuk, kamu enggak? Oh, enggak boleh. Oh, sepede. Nungo. Enggak pernah lihat orangnya, mirip. Aduh, orang itu kenapa melihat toko gue sih? Kenapa enggak toko bareng anti kliennya aja? Toko gue namanya jadi berantakan gara-gara dia. Halo, sayang. Dengar ya, aku lagi kesel sekarang. Jadi kamu jangan nambahin masalah aku. Ih, kamu kok tiba-tiba betek kayak gitu sih? Udah deh, jangan ganggu aku dulu. Aku tuh lagi pusing, stres. Duni, mau kemana? Kok bisa mirip banget ya orangnya? Apa jangan-jangan, Eddie yang nipu aku itu sama orangnya? Sama Eddie yang tadi aku ketemu? Hah? Bukan, Alik. Rasanya aku aja. Tapi intinya, apapun yang terjadi, aku harus ketemu sama orang itu. Manapun dia berani. Kenapa sih kamu ngeliatin patung itu terus? Emangnya aku gak kurang menarik apa? Lebih menarik patungnya? Oh, enggak. Enggak gitu, Shin. Pasti lebih menarik kamu. Terus kenapa melatihin patung terus? Ya, ya soalnya kan aku ini seniman patung. Jadi kalau ngeliat patung yang bagus, aku tuh langsung suka. Naluri namanya. Oh, iya patung itu udah ada di rumah ini sebelum bapak aku beli rumah ini. Eh, Shin. Dijual gak nih patung? Kalau dijual, temanku ada yang mau beli dengan harga tinggi. Kayaknya enggak deh. Soalnya bapak pernah bilang dia gak akan jual patung itu. Coba ditanya lagi, Shin. Siapa tahu bapakmu itu berubah pikiran? Hmm, bapak tuh usah. Kayaknya gak mungkin deh berubah pikiran. Tanya lagi, Shin. Ya, tanya lagi ya? Iya. Udah gak mau ngomongin patung terus. Ngomongin yang lain, kek. Ngomongin apa, Shin? Hmm, ngomongin hubungan kita berdua. Oh, iya, iya. Hubungan kita berdua ya? Astaga, aku lupa, Shin. Aku harus pergi, ada urusan. Urusan apa? Urusan penting. Urusan penting kayak gimana? Hmm, tiba-tiba aku tuh punya ide. Mau buat patung yang indah. Patung kayak gimana? Patung dengan wajahmu. Nah, sudah, aku pergi dulu ya. Bisa aku disini lagi ya. Iya. Kita kanter ya. Ya. Eh, aku gak perlu ikut nih ke rumah. Biar bisa jadi modelnya langsung. Oh, enggak, enggak usah. Wajah kamu kan selalu terbayang dalam pikiranku. Jadi gampang buat patungnya. Ya udah, salaman dulu. Gue mau ya? Salat kerja ya. Ya, makasih ya. Iya, bener nih, gak usah ikut. Enggak, enggak usah. Eh, besok aku liat ya. Oh, iya, iya, iya. Besok aku bawa patungnya ke sini. Pamit deh. Daaah. Daaah. Ya, daaah. Ya, harusnya kalau lo yakin mirip ya. Lo harusnya ikutin dia terus dong. Makanya itu. Gue tuh butuh bantuan lo. Bantuan apa lagi? Semua udah gue bantuin buat lo. Gini. Lo cari tahu ke Fanny di mana keberadaannya Sinta sama Eddie sekarang. Tapi gue udah putus bro sama Fanny, bro. Aduh, bro. Bro. Bisnis is still bisnis. Jangan campurin urusan pribadi lo dengan urusan kerjaan. Be profesional dong. Ya kan? Sekarang gini. Mau. Kalau lo ngelepasin Eddie begitu saja. Hah? Iya sih. Lo bener. Bisnis is business. Nah. Yaudah deh. Gue cabut keempat Fanny sekarang ya. Oke siap. Oke bro. Yuk. Tepat ngay. Tepat ngay. Tepat ngay. Tepat ngay. Halo? Oh bos. Iya bos. Bas, bos, bos. Eh. Mana janjinya? Iya bos. Maaf bos. Ini masih dalam proses nih bos. Maklum lah bos. Barang mahal ya kan? Jadi susah dicarinya. Eh. Denger ya. Udah banyak yang ngantri tau. Ntar kalau orangnya pada males gimana? Siap bos. Nanti kalau udah ada kabar saya kabarin bos ya. Oke. Udah berumber-umber lagi. Masih bercepat. Aku cepet ini penyariannya. Pak. Bapak tau gak? Kalau Eddie itu pematung. Masa? Gak tau tuh. Iya kemarin dia cerita sama aku. Katanya dia itu seorang pematung dan dia suka banget sama patungnya Bapak. Kalau pematung pasti suka dengan patung ini. Karena patung ini sangat antik. Hmm. Terus dia juga nanya Pak. Bapak kira-kira bakalan jual gak patungnya? Bilang sama dia. Sampai kapanpun Bapak tidak akan menjual patung ini. Titek. Duh. Kamu mau kemana sih? Kok tumben dandan gak selesai-selesai? Bawa ke teman lagi sama Eddie. Ya ampun. Kamu tuh udah gede. Kok gak bisa dandan sih? Sini. Ibu dandanin. Kalau mau ketemu calon pacar itu harus cantik. Jangan cemong kayak gini. Tuh. Ya ampun. Enak atau Pak? Mantap, mantap. Wah nyaman ya. Saya Pak ya. Pak. Mohon maaf Pak. Toko kami sudah tutup ya Pak. Loh kok gitu? Aku belum menemukan barang apa yang mau aku beli. Aduh. Besok lagi aja kembali Pak. Saya minta maaf. Habis ini kita jalan-jalan ya. Enak-enaknya ke mana jalan ya? Gak tau. Gede, gede, gede. Gede, gede. Apa nih? Aku tuh lagi nyari orang. Nama sama mukanya tuh mirip sampean. Oh, slogan. Kian main kasar kayak gini. Salah orang kamu nih. Ya aku mau cari tau dulu. Kalau salah aku minta maaf. Si. Eh, ngapalagi? Mau liat. Ini asli atau palsu? Arya. Kamu tuh mau ngapain sih? Kan aku udah bilang sama kamu kalau kumisnya dia tuh asli. Gapercaya banget. Kamu tau dari mana? Tanya aja sama dia. Iya, palsu. Asli, asli, asli. Asli nih, asli. Bohong kamu kan? Tuh, asli. Kau kita belum ngecek, kamu gak akan tau kebenarannya tuh. Jangan tak cek dulu. Eh, Arya. Udah dong ah. Kalau emang kumisnya dia palsu, kenapa? Kamu ngapain dia? Berarti dia penipu. Kamu harus hati-hati. Penipu? Penipu gimana? Ya hati-hati lah orang mau deketin kamu aja pake kumis palsu kok. Berarti dia ini punya niat yang jelek. Sudah, 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 sudah. Asin, lihat ke sini kan mau diner, ngapain juga ngurusinnya orang. Tak apa. Eh, sudah pergi, senang. Leng. Tidak apa lagi kamu tuh? Sudah pergi, senang. Tidak apa lagi kamu tuh? Sudah pergi, senang. Dan, aku mau kamu jujur deh. Kenapa kamu nanyain Sinta terus? Aku gak percaya, kalau kamu bilang gak ada apa-apa. Kamu suka Sinta ya? Aduh, Fan, Fan. Mana mungkin sih aku suka sama Sinta? Kena lama dia aja enggak gitu. Bisa aja. Kamu deketin aku untuk dapetin Sinta. Ya kan? Aku tuh sama sekali gak ada niat kayak gitu. Kepikiran aja enggak. Ya, terus apa? Kasih tau dong. Biar aku gak mikir jelek tentang kamu. Aku tuh sama Arya curiga. Edy, GB, Tanah Sinta itu orang yang udah pernah dipu Arya. Dan juga bikin jelek sama toko aku. Nah, makanya tadi aku nanya sama kamu kan. Sinta kemana? Biar Arya yang ngurus sisanya. Jadi, tadi pagi kamu minta balikan biar aku kasih tau Sinta sama Edy pergi kemana. Iya. Hah? Sekarang, kamu gak usah namain aku lagi ya? Eh, Edy. Kumis kamu tuh asli atau enggak sih sebenernya? Kenapa, Zin? Karena aku udah bilang berkali-kali sama kamu. Kalau ini tuh asli. Apa gara-gara teman kamu bilang ini palsu? Kamu jadi curiga sama aku. Enggak kok. Enggak, enggak, enggak. Aku percaya sama kamu. Boleh enggak aku pegang kumisnya? Enggak. Enggak ada, Zin. Asal kamu tahu ya? Kecuali orang tua aku, enggak ada yang boleh megang kumisku ini. Berarti ya mu? Tidak juga ya, kalau memang Eddie yang aku kenal itu... Sama dengan Eddie yang deketin Sinta, mengapain dia pakai kumis palsu segala, pakai kacamata lagi. Kalau dipikir-pikir orang ini pasti punya niat yang jelek gitu. Kalau sekali penipu ya terus-terusan jadi penipu. Aku harus cari tahu dan cegah semua ini. Jangan sampai Sinta jadi korbannya. Aku tidak akan sempurna, bila hidupku tanpa cinta. Pan, si Arya tuh kenapa ya? Ini enggak suka banget sama Eddie, kayak bilang Eddie punipu lagi. Hah? Sama tuh, Donny juga bilang kayak gitu. Kenapa ya? Kamu tahu enggak? Kata Donny sih, ada orang yang nipu dia, namanya Eddie. Masalah barang antik gitu deh. Tapi, aku sih enggak percaya ya. Kalau aku bilang ya, ini perasaan aku aja sih. Kayaknya Arya tuh cemburu deh sama Eddie. Sama, aku juga berpikiran kayak gitu. Jadi, Donny ngebantuin temennya buat dapetin kamu. Oh, pantesan. Selama ini kalau aku pergi sama Eddie, Arya tuh selalu ngegangguin. Ternyata dia suka sama aku. Nah, udah deh. Jangan dipikirin. Mendingan terusin aja hubungan kamu sama Eddie. Tapi, tadi malem Eddie agak galak sama aku. Aku jadi enggak suka. Biasa kali, belum apa-apa udah kurang suka. Mungkin Eddie kesel sama Arya kali ya. Yaudah deh, jalanin aja. Ya. Ya, lo kalau mau mencegah, lo harus berbuat sesuatu ya. Iya sih. Cuma, Sinta itu enggak percaya sama gue. Gimana ya, naknya? Apa, gue tuh langsung ngomong sama keluarganya? Ya, terserah sih. Cuma, permasalahannya kan kita belum yakin. Itu Eddie yang sama atau bukan. Ya enggak? Ya, timbangan yang menduga-duga tuh. Belum tentu pasti. Lebih baik kita melakukan tindakan preventif. Pencegahan. Iya sih. Liss, caput sih. Bentar, 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 bentar. Aku jadi penasaran nih sebenarnya. Kenapa lo jadi pusing mikirin Sinta takut ditipu sama Eddie sih? Hah? Ayo. Lo bukan Superman kan? Yang tiba-tiba mau nolong orang-orang tanpa pamrih kayak gitu? Hah? Lo suka lo sama Sinta ya? Ayo, suka ya, Mas Sinta ya? Enggak. Hah? Suka? Enggak. Ayo, jujur. Iya sih. Hah? Ayo, aku tak cabut sih. Suka dia. Saya kan baru mengenal kamu. Kenapa saya harus percaya dengan omongan kamu bahwa Eddie itu penipu? Gini, Pak. Bapak itu gak curiga tuh dengan gerak-geriknya dia. Seharusnya Bapak tuh jangan langsung percaya sama dia. Saya tuh menaruh curiga sama dia. Jangan-jangan Eddie yang Bapak maksud itu Eddie yang sudah menipu saya, Pak. Ya, saya beberapa hari yang lalu pernah didatangin orang yang sama-sama namanya Eddie. Wajahnya mirip. Tapi bedanya kacamata sama kumisnya saja. Nah, itu dia, Pak. Eddie yang sudah menipu saya itu, Pak. Ya, bedanya cuma kumis sama kacamatanya, Tok. Namanya mirip, mukanya sama. Nah, ditakutkan kalau dia itu menipu Bapak juga, gitu. Tapi ngomong-ngomong, Eddie yang kesini itu yang ketemu sebuah Bapak itu mau ngapain? Ya, dia mau beli patung yang itu. Yang mana, Pak? Yang itu? Itu bagus, Pak. Waduh. Gitu. Apa? Nanti, barang hati, gitu. Pak, pilih harganya? Enggak, enggak dijual. Wah, kamu ini baru ngeliat saja sudah main nawar-nawar. Arya, kamu kesini pasti mau cari Eddie, kan? Eddie enggak ada di sini. Sinta, dia nyuruh Bapak untuk tidak percaya dengan Eddie. Katanya Eddie itu penipu. Oh, jadi gara-gara aku enggak percaya sama kamu, kamu sekarang mau manas-manesin Bapak, gitu? Bukan itu, bukan itu maksud aku. Oh, kamu cemburu kan? Kamu cemburu sama Eddie? Enggak kayak gini doang caranya. Gentle dikit, kek. Udah, aku aja. Cemburu kan kamu? Nek, diomongin aku cemburu apa-apa ya? Jadi aku cemburu. Cuma, cuma maksud aku tuh bukan itu ngomonginnya. Aku tuh punya niat baik gitu loh, ingin memperingati kalian berdua. Bener kan, cemburu? Alah, kamu ini gimana sih? Sama Eddie mau, baru digombalin gitu saja. Sudah genit sama yang lain. Oh iya, kamu kerja di toko barang atik kan? Pasti kamu mau nyuruh Bapak jual patungnya, kan? Loh, bukan itu. Saya enggak nyuruh Bapak untuk jual patung itu kok. Seperti yang tadi saya bilang, saya datang ke sini untuk memperingatkan kalian berdua. Kalau orang yang namanya Eddie, itu berbahaya. Seorang penipu. Nah, kalian tuh harus berhati-hati. Pak, tapi kalau patung ini mau dijual, saya siap, Pak. Saya beli sekarang. Eh, patungnya harus dijual. Salah, salah, pergi, pergi, pergi. Per. Per. Aku tidak akan sempurna Bila hidupku tanpa cinta Halo? Bukannya kamu sekarang lagi sibuk kerja ya? Iya, lagi kerja. Tapi enggak konsen nih, mikir indoni mulu. Kesel deh. Ya berarti bagus dong. Kamu berarti jatuh cinta beneran sama dia. Bukan itu sih masalahnya. Terus masalahnya apa? Eh, bentar ya, Van ya. Bosku dalang nih, ya. Oke, bye. Da. Bos, bos. Sorry nih, lama nunggu. Gimana? Hah? Aku udah mau kirim semua. Tinggal nunggu kamu aja nih. Gimana patungnya? Iya nih, bos. Sorry banget. Aku belum dapat patungnya. Susah orangnya dirayu. Alah, eh. Kamu tuh sudah aku kasih waktu yang lama, ya. Atau patah aja? Jangan dong, bos. Emang kapan sih barangnya dikirim? Sebelum barangnya dikirim, gue pastiin barangnya udah sama gue. Lusa. Lusa barangnya aku kirim ke Eropa. Oke. Berarti besok patungnya udah sama gue. Itu dia orangnya. Oh, ikut. Sih, bos. Gue dapet tidak supaya besok patungnya udah sama gue. Tidak, Pak. Bos gak perlu tahu gimana caranya. Yang pasti, Lusa patungnya bisa berangkat ke Eropa. Itu kan orang yang dulu pernah dikirim. Ya, ya. Ya. Kayaknya memang belum lama ini dia udah keluar nih. Nah, kayaknya. Baru dia keluar nih kayaknya. Deal? Deal. Oke. Kita pergi dulu. Oke. Oh, iya. Gue inget. Waktu itu, gue sempet ke rumahnya Sinta. Lalu, bapaknya Sinta itu bilang ke gue, kalau ada orang yang namanya Edi, gak pakai kacamata, gak pakai kumis, itu berniat untuk membeli patung yang ada di rumahnya Sinta. Patung? Iya. Patung apa? Di rumahnya Sinta itu ada patung. Antik banget. Bagus. Berarti Edi selama ini pakai kacamata dan kumis palsu itu dan deketin si Sinta itu buat dapetin itu patung. Gue berpikir sama. Kok kamu bisa tahu sih apa ada di sini? Ada yang ikutin kamu, Tau. Gimana caranya? Lah, kok malah nanya dulu. Gimana caranya? Ya caranya tuh, begitu kamu keluar dari rumah, ya gak ikuti. Gak penungguin di depan rumah. Oh, kayak di TV-TV gitu ya? Alah? Ya, ya, ya. Kayak yang di TV-TV. Kamu nih kok malah nanya gitu? Gak nanya apa? Kenapa aku ikutin kamu? Aku di sini mau ngasih tahu kamu. Kalau kamu tuh harus hati-hati sama Edi, Edi tuh bener-bener penipu ulung. Duh, aku tuh bosan tau gak sih dengerin informasi kamu. Edi ini, Edi itu. Yang lain doang, bosan. Loh, ini tuh informasi yang baru, Tau. Edi tuh deketin kamu tuh punya maksud tertentu. Ternyata, dia itu deketin kamu, mau ngambil patung punya bapak kamu, lalu diselundukkan keluar negeri. Kayaknya ya, kamu cocok jadi intel deh. Loh, kok malah intel tuh lho? Aku ngasih tahu yang bener juga. Supaya kamu tuh bisa hati-hati. Patung kamu itu adalah warisan budaya nenek moyang kita yang harus dijaga. Bukannya begitu. Ya? Ngerti kan? Ngerti gak? Eh, kok malah sesek nafas lagi? Ya, aku gak marah-marah loh. Ya, 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 maaf lah. Please, please, please. Tenang. Cooling down. Cooling down. Please, aku gak marah. Aku gak marah. Gak marah. Gak marah. Aku mau kasih tahu tau. Ya, please. Nah, yuk. Laku lagi. Jalan-jalan, ya. Yuk. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, Edi. Wah, Sintanya pergi tuh. Gak tahu kemana. Oh, gak apa-apa, Pak. Saya yang perlunya sama Bapak. Nah, ini, Pak. Apa ini? Pameran patung? Betul, Pak. Nah, jadi kebetulan teman saya tuh punya galeri patung, Pak. Nah, besok malam dia mau ngadakan acara hasil karya pematung-pematung Bali, termasuk saya. Nah, tapi masalahnya, Pak. Besok pameran tuh kita belum punya patung hantai, Pak. Yang dijadikan daya tarik utama karena peninggalan nenek moyang. Saya mengerti sekarang. Jadi, dia mau pinjam patung itu buat dipamerkan, ya? Betul, Pak. Awesok tuh, Pak. Yang datang tamu-tamu dari luar negeri, Pak. Kan kebanggaan kita juga, Pak. Gimana, Pak? Boleh. Asal jelas. Tapi, saya mau kerja ini. Biar saya nanti beritahu ibunya Sinta saja. Biar kamu bicara dengan ibunya Sinta saja. Ya? Oh, boleh, boleh, Pak. Sebentar, ya. Tapi kamu tuh belum ngebuktiin, loh, kalau kumis Edi itu palsu dan kacamata juga palsu. Iya, sih. Aku memang belum ngebuktiin. Cuma aku tuh yakin banget, kalau Edi yang dekat sama kamu itu adalah orang yang sama. Sama Edi yang kemarin tuh ngomong sama penyelunduk. Tapi, kalau tak lihat, kamu kelihatannya kok ragu gitu. Hah? Kenapa? Apa jangan-jangan kamu tuh sudah jatuh cinta sama dia? Enggak. Aku gak jatuh cinta kok sama dia. Bagus. Kenapa? Ya. Sebenarnya dia akhir-akhir ini kayak galak. Terus kok marah-marah gitu sama aku. Aku gak suka. Gitu ya? Berarti kamu gak jatuh cinta? Enggak. Bagus itu. Bagus. Iya, bagus. Tapi lebih bagus lagi, kalau misalnya kamu gak usah megang tangan aku. Soalnya, aku udah gak megap-megap. Oh iya ya. Oke. Aku tidak akan sempurna Bila hidupku tanpa cinta Halo? Eh, gimana? Berhasil? Hah? Oh, berhasil. Al, sebelum ada yang menggagalkan rencana kita, gue mau saya pick up dulu ya, buat angkutu patung. Ya, eh, jangan lama-lama ya. Pokoknya aku terima di tempat. Oke, oke, oke. Tapi lu jangan lupa, seratus juta-nya. Lu transfer ke rekening gue. Oke? Sudah, beres. Pokoknya ada uang, ada barang. Oke? Oke, oke, oke. Yuk. Seratus juta. Oh, seratus juta. Semangin happy terus. Enggak kok. Ini cuma ngecek doang, Edi ngubungin aku atau enggak. Kok masih mikirin dia tuh? Ya, enggak. Cuma aku makin yakin aja nih, dia itu penipu. Buktinya aja, pas dia enggak ngedapetin patung itu, dia udah enggak ngedeketin aku lagi, enggak pernah hubungin. Kok kamu mukanya kayak gitu sih? Kayak sedih terus, enggak mau ngomong apa-apa? Ya, enggak apa-apa. Sedih aja kalau ternyata kamu masih mikirin dia. Akep tau. Ngaku ya, kamu cemburu ya? Apa sih? Ngomong lagi sedih kalau malah diledekin. Ngaku. Iya, 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 iya. Aku cemburu. Eh, sekuas. Ah, tadi gini ya, aku tuh gak suka-suka banget kau sama Edi. Aku sukanya cuma sedikit banget. Habisnya, dia kayak gitu sih. Cuma pentingin pengen dapetin patung, malah jadinya aku sekarang jadi benci, tau gak sama dia. Ya? Nanti kamu sekarang kosong lompong tuh. Kosong? Kosong gimana sih maksudnya? Maksud aku gini, lo masa gak ngerti sih? Kosong tuh maksudnya sepi yang lo. Apa sih? Gak ada pacar. Gak ada gebetan. Oh, kalau gebetan sih ada. Siapa? Allah yang bener. Ha, 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 ha. Oh, Om Swastiastu. Permisi Om Swastiastu Nah begini Bu, seperti yang sudah kita bicarakan Malam ini kami mau membawa patung ini dalam acara pameran Bu Oh enggak apa-apa kok Naidi Semua ini kan demi bangsa ini Biar semua bisa mengenal negara kita, kebudayaan kita Suksme Oh iya Bu, kenalkan ini panitia yang akan membantu dalam acara pameran Ini Mirna Ini Rena Kalau ini vampir Cina Bu Selamat ya Dan semoga sukses Kalau gitu bisa kita bawa patungnya sekarang Bu Oh iya silahkan, silahkan Hati-hati ya Oh iya Bu Eh coba, hati-hati ya Udah bilang pelan-pelan Apa-apa ya Iya, enggak apa-apa Nah kalau gitu kami permisi dulu Iya silahkan Saya sudah cipung ya Tidaknya Tidak keadaan Tidak keadaan Tidak keadaan Yang tersendiri Tidak keadaan Ketika Tidak keadaan Ketika Tidak keadaan Vani! 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 Hai Sinta! Hei! Hei! Jadi dah kamu nginep di rumahnya Vani? Iya, soalnya selama di Bali ini aku belum sempet ngobrol-ngobrol sama Vani. Oh, kenal. Iya, kami juga mau kangen-kangenan, terus aku juga mau curhat sama Sinta. Jawab ya. Tapi besok aku mau ke rumah kamu lho. Aku mau ngeliat patungnya. Oh iya, iya. Kamu jemput aku di sini, habis itu kita harus berangkat ke rumah aku. Oke, kalau gitu ya. Aku duluan ya. Oke, sampai besok ya. Bye. Kita lagi ngapain sih ini? Oke aku jelasin nih kamu ya Kamu kan sekarang belum dapat kerja Paling gak mau kerja sama aku aja Kerja apaan kayak gini Ngintip-ngintip dong Kamu lijatongin kita lagi ngintip apa kan Kamu masih gak ngerti deh Hei mereka itu Mereka itu yang ngintipin barang-barang antik Gua sih bisa cariin barang yang lebih bagus lagi bos Yang penting lu ngodalin gua aja dulu deh Weh uang itu gampang Yang penting sekarang barang itu ada apa enggak Eh eh itu kayaknya si Edi deh Kebetannya Sinta Mana Iya kan Oh iya Itu si Edi yang menipu aku sama Arya Wah aku harus kasih tau Sinta nih Aku tidak akan sempurna Bila hidupku tanpa cinta Bapak Pak Ngapain kamu? Bapak jangan percaya sama Edi Edi itu bukannya minjem patungnya pak Tapi itu mau ditundupin ke luar negeri Tau dari mana kamu? Itu betul pak Pokoknya saya tau lah Iya Tau dari mana? Pokoknya bapak gak usah percaya pak sama Edi Dengar ya? Bapak jelas lebih tidak percaya dengan kalian Edi itu jelas Dia nunjukin brusur pameran ke bapak Tapi kalian buktinya mana? Ya kita memang gak punya bukti Cuma Sudahlah Sinta Kamu gak usah mikir macem-macem Edi itu orangnya baik Dia mau memamerkan hasil peninggalan nenek moyang kita Kepada bule-bule itu Sudahlah Bapak mau kerja Sudah Saya Banyak banget barang yang mau diselundupin Iya Waduh Berarti Enak juga ya Dapat untungnya banyak Kok kamu malah mikirnya kayak gitu? Bukan mikirin kerugian yang bakal kamu dapet Kalau patung itu sampe diambil Van Mendingan Kamu sekarang tafan ibu kamu deh Kasih tau Supaya dia ngelarang Orang itu ngambil barang itu Terus juga ngomong apa Ya ampun Ya ngomong Kalau ibumu Kalau misalnya ada orang yang mau ambil patung Itu gak boleh Ya Eh benar ya Gak diangkat Coba sekali lagi Udah gini lah Langsung ke rumah kamu aja Ya Ya terus Fanny gimana? Naik taksi aja gak apa-apa ya Kita buru-buru Mereka pasti ketangkep Para penjaga itu Pasti bisa nemuin patung-patung yang mereka mau hundupin Kus bisa masuk ke sana Tapi gimana caranya ya Loh Kok mereka bisa lolos? Wah Pasti dia gak beres nih Patungnya gak ada Ambil Ambil Sama siapa bu? Sama Eddie Buat apa bu? Buat dipajang di galeri temennya Yang lagi ada pameran Nah katanya patung itu mengandung daya tarik tersendiri Sebagai warisan nenek moyang Gak di mana dong? Gue harus cepet-cepet lapar polisi nih Halo Don Ada apa? Gue di pelabuhan nih Gue ngeliat mereka tuh Para penyundup sama temen-temennya mau naik kapal Mereka mau kabur naik kapal Aduh Lo dimana sih ya? Lo kesini dong Gak mungkin gue bisa ngelawan mereka sendirian Ya wis Aku langsung ke pelabuhan sekarang ya Ya Kamu mau ke pelabuhan? Iya Aku ikut ya Gak usah udah kamu tunggu disini aja ya Ya Ngeke lagi Aduh Iya ya wis Ikut yuk Iya ya ya Udah stop Udah ya Ayo Halo pak Kantor polisi Pak 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 Aduh pak Ternyata Edi itu penipu Dia itu pinjem patung bukan untuk pameran Tapi mau dijual ke luar negeri Alah ibu ini Sinta juga bilang begitu Hati-hati loh kalau bicara Nanti menimbulkan fitnah Bu Kak Sinta sama Arya mana ya? Ini mana bapak tau Bapak baru datang ini Loh Tadi dia bilang ke pelabuhan Gak tau mau ngapain Ke pelabuhan? Oh Berarti mereka mau menggagalkan penyelundupan di pelabuhan itu Eh Ini dari tadi bicaranya kok penyelundupan 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 apa sih? Edi itu Minjem patung buat pameran Penyelundupan Penyelundupan Ini loh pak Kalau gak percaya nih Ini fotonya Edi pak Coba lihat pak Bu Ini fotonya Edi lagi sama seorang penyelundup Nah Ini Ini nih bu Ini barang-barang yang mau diseludupin Jadi patung kuno itu Akan diseludupin sama barang-barang yang ada di foto ini Ini pak Tuh kan Ternyata Sinta benar Bapak nyesel tidak percaya sama dia Bapak tidak bisa menunaikan amanat pemilik rumah ini Yang menitipkan patung dengan bapak bu Aduh pak bu Udah dia gak usah nyesel-nyesel sekarang Mendingan kita nyusul Sinta Ma'ari aja di pelabuhan Iya pak Iya bu Ayo Ayo cepat Ayo cepat Ayo cepat Enggơi pertama B마en Hidup Sedih Selain bercorinya ini Bupak Bers 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 Tunggu, Tunggu! Angkat tangan! Kok? Dia kok bisa jalan itu ya? Itu ya kan? Pak, Pak! Aduh, Pak! Apaan ini, Pak? Bukan salah tangguh balik, Pak! 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 Kau mau ngindul, Pak! Kau mau ngindul, Pak! Kenapa? Masih, lo! Masih, masih! Aduh, Pak! Aduh, Pak! Aduh, Pak! Aduh, Pak! Aduh, Pak! Loh! Kok dia lepas, Pak? Ya, ini biar saya ngurus. Siap, lang! Inder! Oh, jadi lo polisi? Kenapa? Enggak percaya kalau ke polisi, ha? Hei, denger ya? Aku jadi penyelundup, masuk penjara, keluar penjara, jadi penyelundup lagi, tau buat apa? Buat bikin penyelundup kayak kamu bisa ditangkep, ngerti? Udah, naik! Pak, pak, ampun, pak, besok-besok saya ada lagi-lagi, pak. Aduh, pak! Kepasin, pak! Udah, naik, naik, naik! Pak, damai deh, pak, damai! Aduh! 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 Sekarang patungnya, Wes Aman. Eddy juga sudah ketangkep, ya tak? Sekarang tinggal kita berdua. Maksudmu, Pop? Kita berdua? Ya, emang kita berdua doang, kan? Iya, cuman sangkut pautnya apa sama patung ngomonganmu itu Hah, dasar kamu tuh Apa, lemot? Udah bilang aja, gak bakalan marah kok Buktinya aja kuliah aku lulus-lulus Tapi asal kamu tau ya, yang suka sama aku tuh banyak banget Iya, aku ya seru Kalo kamu tuh memang banyak yang suka Tapi, by the way anyway Si Ede itu seneng sama kamu tuh cuman kena patung tok ya Ini aku Eh, guys, udah, gak usah dibahas Jadi Apa gak, kalau gak aku suburin Lah, udah, gak usah lah Oh, yaudah, ngambek Iya, 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 iya Ini aku Suka sama kamu tuh karena Menurut aku tuh kamu istimewa Kayak martab lah Ih, aduh Yuk, selamat kita Iya, iya Jadikanlah diriku Sesuatu yang berharga untukmu Jadikanlah diriku rumah cintamu Bila memang Sepadu jiwamu Selalu menghilang Tak terasa Berikan untukku Malam seakan Tak mengerti Ku disini Hujan selesai